Halo Cah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinaiki awet dewi lanjut pakai pelajaran bosan Jawa ya Dinaiki awet dewi sinau babakan bosori nenggo Apoto bosori nenggo kui Ayo sinau bareng-bareng Car, bosori nenggo kui Ya iku boso endah utawa boso sastra Endahe krono dipahesi utawa direnggo-renggo Utawa dirupoko Nah inti ne bosone sing di api-api ne Nah mulane bosori nenggo kui Ugo diarani rumpakan Nah contone bosori nenggo kui Ya iku ono tembung camboran Tembung saraje lan tembung entar Dimulai sope tembung saraje Tembung saraje yaitu tembung loro Kan tegesepode Jadi tembung loro enek rung tembung Atau bahasa Indonesia nya ada dua kata Yang artinya sama Kan tegesepode Digandeng ganti siji Terus duweni teges banget take Banget take ini banget Nah tulordo utawa contone apa gue kan Contone yo iku gagah prakoso Tegese ya iku gagah banget Nah contoh sekeloro ya iku seti mandra guno Tegese seti banget Nah contoh selanjutnya ya iku suge brewu Tegese apa suge banget Jadi tembung loro dua tembung Seng digabung jadi siji Tegese mengartikan banget take Banget banget ya Yang kedua yaitu ada tembung camboran Nah tembung camboran ini tembung loro Digandeng dan di siji Tapi nuwu hake tegesannya Jadi rung tembung dua kata digabung menjadi satu Dan hasil gabungan dari dua kata ini menimbulkan kata baru Nah tembung camboran ini dibagi dari loro Seng kepisan yaitu camboran hutuh Nah camboran hutuh ini contone Nogo tambah sari Digabung jadi Nogo sari Nah kata pertama Nogo 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 kaya semacam Hewan legenda Tapi bukanan Awalnya kata ini Nogo kaya semacam hewan Sari Nogo kalau sari kan aduh ya betul nih Tapi ketika digabung menimbulkan makna baru Yaitu Nogo sari Apa nogo sari Panganan seng enak lho ya toh Nah Seng contoh keloro yaitu Kocok plus moto Kocok ini bisa kocok jendela Bisa kocok gelas Ditambahkan moto Dan ini kocok moto Nah dia menambahkan Dua kata digabung dia menumbuhkan makna baru Kacamata yaitu benda yang dipakai oleh orang untuk membantu penglihatan Nah contoh selanjutnya Yaitu Dadar ditambah gulung Jadi Dadar gulung Tembung camboran seng keloro Yaitu Camboran tukel Jadi Rung tembung Kui mau Digabung Tapi Gak utuh Misalnya Idu plus abang Jadi ini Dubang Nah Dubang kui Idu abang kui Biasanya penggayaan Mbah-mbah yang zaman di C.A.W.D.W Seng itu kan nginang Nginang itu Ngunyai suruh Nah Lek nginang Idu nye rupanya Mare jadi abang Dubang Idu abang Kuduhnya kan Idu abang Tapi di tukel Dari bosan camboran tukel Dari Dubang Seng ke pindah Yaitu Bangjo Bangjo Seng ke pindah Abang Ditambah Ijo Dari Bangjo Nah Seng ke pindah Yaitu Tukmes Tukmes kui Camboran Tukel Seng ke pindah Tembung Batuk Klimis Seng ke pindah Yaitu Tembung Entar Tembung Entar Yaitu Tembung Loro Untuk Waluwe Seng digabung Dari Siji Lantegese Dari Bedo Soko Asa Usule Nah Dalam Bahasa Indonesia Tembung Entar Ini Dianamakan Sebagai Kata Kiasan Atau Perumpamaan Telodone Seng ke pisan Adol Ayu Adol Ayu Tegese Ngendelake Ayu Adol Adol Kidodolan Ayu Ayu Cantik Jualan Cantik Nah Kan Tidak Mungkin Jualan Cantik Itu Hanya Perumpamaan Artinya Apa Ngendelake Ayu Seng Kepindah Adol Keringet Artinya Apa Nyambut Gawet Seng ke telu Yaku Kandel Kuping Tegese Yaku Orang Buku Pitutur Lek Dikan Dari Ong Wangel Telodone Selanjutnya Yaku Padang Atine Padang Atine Yaku Tegese Senang Contoh Yang terakhir Yaku Empeng Tangane Empeng Tangane Yaku Yaku Gampang Noro Tangan Maksudnya Misalnya Kancanya Kelarutiti Disable Apa Kancanya Kelarutiti Dugepo Nakui Jening Gampang Moro Tangan Ketawa Enteng Tangane Bocak Bocak Mimau Penjelasan Goso Dining Sing Neng Jelone Ono Tembung Sarojo Tembung Camboran Lan Tembung Entar Ojalaliyah Latihan Digarap Banjur Digire Marang Gurune Ketemu Mane Leng Pembelajaran Bindu Ngarap Yaku Dadah Tidak 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 Tidak